Terima kasih sudah menonton 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 Nah buat kamar mandinya Ini lebih kecil sih Tapi lebih bersih banget Clean Minimalis gitu gengs Biasa ada closet, wastafel Sama ada shower nya juga Aku sudah masuk di area batu tamannya Di sini ada tiga tipe kamar Yang di belakangku Di sini ada mixed dorm Sama yang dua Sebelah kiriku Itu ada family room Sama ada double budget room Nah kita lihat yang mixed dorm Nah kita lihat yang mixed dorm dulu dulu ya Ini kamar yang paling murah Kalian bakalan shock kalau lihat harganya Aku sudah ada di mixed dorm nya Di sini tersedia ada 4 bank bed Nah buat kalian yang emang banget suka Buat sosialisasi Di sini tempatnya sih Walaupun kalian datang sendiri Dan yang lainnya ada orang asing Di sini ada tiranya juga Jadi aman Sama kalian sudah dapat fasilitas Ada handuk sama selimut juga Ini buat kalian yang suka backpackeran Seru sih Ini harganya sangat sangat murah Dan walaupun ini mixed dorm Ini kalian dapat fasilitas ada AC Sama ada locker Tapi kalau misal kalian mau nitip di locker Ini ada deposit nya gengs Yaitu cuma 100 ribu sih Dan semisal kalian nanti check out Kalian bakalan dapetin uang deposit nya lagi Jadi walaupun kalian tinggal buat pergi Ini tetap aman Nah di taman batu ini Yang tadi kan aku sudah masuk di mixed bedroom nya Sekarang aku bakal masuk di double budget room Langsung ikut aku Nah aku sudah masuk di double budget room nya Di sini buat kasurnya ada king size bed gengs Dan ada locker juga Jadi semisal kalian pergi Aman banget barang-barang kalian Dan kalian bisa lihat sendiri Ini bener-bener konsepnya itu clean minimalis gitu Dan pas aku masuk seger banget Jadi di sini ada fasilitas AC nya juga Dan kira-kira ini Tebak harganya berapa Ini cuma 100 ribu aja Kalian udah bisa berdua Dan ini lebih private gengs Jadi semisal kalian pergi Barang pasangan atau keluarga Dan milih kamar yang lebih private Kalian pilih kamar ini Di samping double budget room Di sini ada family room juga Jadi buat isi dalamnya sama aja Kalau yang tadi kan cuma ada kasur 1 king size bed Yang di sini ada 2 Jadi kalian bisa buat 4 orang Misal kalian kesini bareng-bareng group Atau geng kalian Pilih nih kamar Nah tadi kan kalian gak lihat tuh Kamar mandinya dimana Ternyata kamar mandinya tuh ada di luar Jadi kalian sharing sama mixed bedroom Sama double budget room juga Di sini ada 2 kamar mandi gengs Jadi kalian gak usah takut buat antri sih Alright Aku udah ada di lantai 2 gengs Kalian bisa lihat sendiri Di sini juga ada tempat buat ngecil juga Jadi kalau kalian Dapet kamar yang di atas Kalian gak usah Harus ke bawah dulu Di sini enak banget sih suasananya Dan di sini ada 2 tipe kamar Kira-kira apa aja ya Let's go Oke guys Ini ada tipe twin bunk bed Jadi ada 2 kasur single Tapi atas bawah Dan buat fasilitasnya sama aja Kayak di mix bedroom tadi Di sini ada AC nya juga Sama uniknya lagi Kalian mikir ini karena sempit banget kan? Ternyata gak gengs Kita lihat di sini ada kamar mandinya dong Nah Ini buat kamar mandinya gengs Biasa di sini ada buat closetnya Washtafel sama sebelah sini ada shower nya juga Sama aja kayak yang di Buat share bedroom di bawah ya Bersih banget sih ini juga buat kamar mandinya Nah di bawah kan tadi ada family room Di lantai 2 juga ada family room guys Kita langsung masuk Aku udah ada di family room nya Di sini ada 3 kasur king size bed Kalo yang di bawah kan cuma ada 2 tuh Nah di sini kalian bisa ramean lagi Buat 6 orang Jadi keluarga kalian banyak banget gak tuh Atau kalian bisa bareng-bareng geng-geng kalian Dan pas aku masuk Di sini gak panas walaupun di lantai 2 Karena AC nya ada 2 gengs Dan dapet fasilitas lagi ada TV Kalo yang di bawah buat kamar mandinya itu sharing Tapi kalo yang di sini ada sendiri di dalam kamarnya Let's go Buat kamar mandinya sama aja kayak yang di kamar sebelah Yang twin bed Di sini ada shower Ada poset Sama ada washtafel sebelah sana Jadi ruangannya lucu sih Masuk-masuk Kayak tempatnya masuk-masuk gang Oke Aku udah muter-muter sama kalian di O2 Hostel Udah review dari kamar yang di bawah sampai yang di atas semuanya Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar aku lebih semangat lagi buat bikin videonya Sama kalian bisa buat komen juga Aku harus review Hostel atau kulineran kemana lagi Oke Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax